Untuk mempercepat target vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat guna mencapai kekebalan komunal secara masif, TNI meluncurkan gerakan serbuan vaksin hingga masuk ke pelosok desa. Tujuannya agar pemerataan vaksin tidak hanya terpusat di kota, namun masuk hingga pelosok desa. Serbuan vaksinasi masal Korem 063 SGH yang digelar Kodim 0604 Karawang bersama Polres Karawang bertempat di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Untuk menuju lokasi vaksinasi, TNI Polri dan Nakes harus berjuang melewati medan sulit vaksinasi di wilayah terisolir, tepatnya di wilayah pesisir pantai Sedari dengan menggunakan sepeda motor. Dan di 0604 Karawang, Kletkol Infantrimedi Hario Wibowo mengatakan pelaksanaan program serbuan vaksinasi dipusatkan pada daerah terpencil, terluar, dan terisolir. Kita melaksanakan serbuan vaksinasi di daerah 3T, yaitu terpencil, terluar, dan terisolir. Seperti kita ketahui, Kabupaten Karawang dari 30 Kecamatan, Kecamatan Cibuaya, Desa Sedari, Dusun, Tanyusar ini adalah salah satu yang terisolir, tidak ada akses jalan. Untuk Nakes, kami berangkatkan bahwa vaksin menggunakan beda motor saat air surut. Apabila air pasang, harus menggunakan perahu. Kita bisa bayangkan penduduk Dusun, Tanyusari ini sehari-hari seperti apa. Ini adalah salah satu sasaran TMMD kami kemarin, di mana kami bangun kursi andu. Alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan dalam serbuan vaksinasi ini, termasuk juga pembagian mempaksos. Harapannya dengan melaksanakan serbuan vaksin di daerah 3T, untuk vaksinasi tidak hanya ditujukan pada warga perkotaan, industri, namun kami upayakan negara hadir, khususnya di daerah serbentuk seperti ini. Sementara, dosis vaksinasi yang diberikan sebanyak 1.500 vaksin, khusus untuk masyarakat yang berada di tiga wilayah tersebut. Selain itu, TNI Kodim 0604 Karawang juga menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 di wilayah pesisir utara Karawang. Terima kasih telah menonton!